Intro Halo teman-teman semua selamat berjumpa kembali Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang internet service provider atau penyedia layanan internet di Indonesia yang mungkin namanya jarang kita dengar namun penyedia layanan internet ini memiliki performa rate yang cukup tinggi Intro Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APCI yang dirilis pada bulan Juni 2022 bahwa pengguna internet di Indonesia dengan jaringan fiberoptik ini didominasi oleh Indihome dimana Indihome ini digunakan oleh 67,54% pengguna dari total pengguna ISP dengan jaringan kabel fiberoptik yang kemudian disusul dengan First Media, MNC, Iconet, Bisnet, hingga Oksigen kemudian sisanya menggunakan ISP-ISP lokal atau penyedia layanan internet lainnya Kemudian berdasarkan Okla Speedtest sebagaimana video saya sebelumnya bahwa provider tercepat di Indonesia ini diduduki oleh Bisnet, MyRepublic, Telkom, dan First Media sedangkan untuk latensi atau ping terbaik dimiliki oleh MyRepublic dan Indihome atau Telkom dengan 16ms kemudian disusul Bisnet dan First Media Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu ISP yang diluar nama-nama yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya kita akan coba melakukan pengujian kecepatan internet menggunakan Enpov disini saya menggunakan jaringan Iconet 20 Mbps kemudian nanti akan kita sandingkan dengan ISP lainnya kita lihat disini paket yang saya gunakan adalah Iconet 20 Mbps kecepatan downloadnya cukup bagus artinya up to 20 Mbps hampir tercapai kemudian uploadnya disini kurang stabil di awalnya ini adalah pengujian untuk melakukan browsing atau performance browsing dari Iconet 20 Mbps ini ada 5 website yang digunakan untuk pengujian oleh Enpov ini meliputi Google, Facebook, Blogspot, Yahoo, dan Kaskus kemungkinan ini adalah 5 situs yang banyak diakses di Indonesia disini kita lihat untuk Yahoo mengalami time out atau kegagalan dalam upaya melakukan browsing perlu diketahui bahwa pengujian ini saya lakukan pada jam 8 pagi dimana sebenarnya koneksi internet ini harusnya tidak banyak mengalami kendala namun dengan cuaca mendung saat ini harusnya ini tidak berpengaruh karena kita menggunakan jaringan fiber optic kemudian Enpov juga melakukan pengujian untuk streaming Youtube disini kita lihat bagaimana performa Youtube-nya untuk pengujian di 360, 720, dan 1080p performanya cukup bagus ini adalah summary penilaian atau skor mencapai 72.538 endpoints atau performa penilaian dari Enpov disini dapat kita lihat bahwa performance rate untuk streamingnya cukup bagus di angka 90,67% sedangkan browsingnya cukup jelek karena berada di 46% latensi ada di 19ms untuk latensi ini memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dan terendahnya di 19ms baik dari skor ini kita coba bandingkan untuk pengujian secara nasional dari data yang didapat oleh Enpov ini dari 12.645 pengujian selama 14 hari kebelakang disini bisnet memiliki performa paling baik dengan 0,70,720 sehingga pengujian Iconet 20 MPPS yang barusan saya lakukan dengan hasil skor 72.000 artinya performanya di atas rata-rata bisnet network yang memiliki performa terbaik untuk pengujian nasional versi Enpov kemudian disusul oleh Merepublik, PT XL Axiata, dan Iconet jadi secara rata-rata nasional Iconet ini menduduki nomor atau peringkat keempat bahkan di atas Indihum namun disini yang menjadi perhatian saya adalah untuk yang di lokal area Jawa Timur disini Iconet menduduki nomor 2 setelah bisnet masih di atas telekom namun bisnet masih dibawa oleh Sandia Network yang memiliki performa 76.189 endpoints mungkin kita jarang mendengar ISP Sandia Network ini bagaimana dia memiliki performa rate pengujian terbaik di Jawa Timur bahkan mengalahkan bisnet ini yang saya sebut tadi bahwa penyedia layanan internet terbaik untuk performa rate selama 14 hari terakhir dengan ada 2.589 tes di Jawa Timur ini Sandia Network memiliki performa terbaik mungkin yang menjadi pertanyaan kita apa sih Sandia Network ini? coba kita lakukan penelusuran dan setelah kita lakukan penelusuran disini kita dapat mengakses dan mengenali Sandia Network ini melalui website resminya di sandia.net.id dimana Sandia ini adalah penyedia layanan internet dengan unlimited jaringan fiber optic Sandia Network ini selain memberikan layanan mengenai internet akses mereka juga memberikan layanan mengenai cloud access service dan IT managed service jadi mungkin bagi teman-teman atau pengelola perusahaan yang membutuhkan layanan cloud access service atau IT managed service juga bisa menghubungi dari tim Sandia Network ini kemudian produk apa saja yang dimiliki oleh Sandia Network disini dapat kita lihat untuk internet akses disini Sandia Network mengkategorikan ada tiga layanan yang mereka tawarkan yaitu untuk family internet, untuk entrepreneur, dan internet connection service dimana untuk family internet ini untuk kebutuhan internet rumahan yang kedua ini adalah untuk kebutuhan internet perusahaan dan yang ketiga ini perusahaan besar yang membutuhkan jaringan internet dedicated untuk family internet ini mereka menawarkan jaringan fiber to home kemudian unlimited tanpa FUP kemudian disini untuk perangkat ONT atau modem routernya statusnya dipinjamkan sehingga tidak ada biaya sewa atau biaya pembelian berikut ini adalah paket-paket yang dimiliki oleh Sandia Network mulai dari kecepatan 12 Mbps hingga 75 Mbps harga ini cukup kompetitif dan bisa disandingkan dengan penyedia layanan internet lainnya area mana saja kah yang di cover oleh Sandia Network ini? coba kita buka disini dapat kita lihat bahwa Sandia Network masih memiliki coverage area yang cukup sedikit disini dapat kita lihat hanya ada di daerah Jawa khususnya di Jawa Timur hanya ada di beberapa spot lihat bahwa untuk area Jabodetabek ini pun masih belum memenuhi seluruh area di Jabodetabek disini dapat kita lihat bahwa coverage area untuk di daerah Jabodetabek berfokus di area Depok di daerah Citayem hingga Bojongsari kemudian di area Tangsel, Tangerang Selatan hingga menuju ke area Jakarta Selatan ini adalah alamat kantor pusat dan kantor cabang Sandia Network kemudian kontak senternya bisa teman-teman hubungi bagi yang berminat kemudian untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur Sandia Network ini masih mencakup di dua kabupaten yaitu Pacitan dan daerah Ponoroko Pacitan ini berada di sekitaran pusat kota kabupaten Pacitan kemudian Ponoroko ada di beberapa titik seperti ini untuk lebih lengkapnya teman-teman yang berada di area ini silahkan untuk menghubungi kontak senternya untuk menanyakan apakah area teman-teman sudah tercover oleh Sandia Network ini jadi itu teman-teman mengenai sekilas tentang salah satu penyedia layanan internet yang memiliki performance rate yang cukup bagus namun jarang kita dengar dan ISP ini memang masih bersifat lokal sehingga saya yakin konsumennya pun barangkali hanya menempati 0, sekian persen dari seluruh pengguna jaringan internet fiberoptik di Indonesia namun dengan data performance rate yang cukup tinggi seperti ini konsumen pasti akan mencari dan dengan banyaknya permintaan konsumen pastinya ke depan Sandia Network akan mengembangkan sayapnya lebih luas lagi dan ini adalah gambaran topologi jaringan yang dimiliki oleh Sandia Network di Indonesia demikian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati